Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik sekalian, ketemu lagi dengan Kak Erman Pada saat ini kita akan belajar di bab kelima Buku Bahasa Inggris kelas 4 terbitan dari Kemdikbud Atau buku sekolah elektronik dari Kemdikbud Nah, yuk kita mulai Apa di bab lima ini yang akan kita pelajari Kita lihat ya Nih, kita akan belajar di chapter 5, bab lima Everybody is always in the middle of something Apa itu maknanya tuh Everybody is always in the middle of something Coba tepat Semuanya, atau setiap orang Is To be ya Always, selalu In the middle Di tengah Of something Sesuatu Berarti kalau diartikan dalam bahasa Indonesia Berarti semuanya Setiap orang ya Setiap orang Kelihatan gak tulisannya tuh? Atau Kak Erman ganti warna biru aja ya Di hapus dulu ya Biar keliatan Saya kira tulisannya cukup besar ya Untuk HP ya Karena Kak Erman lihat Yang akses banyak yang pakai HP Maka Kak Erman tuliskan pakai Tulisan yang cukup besar ya Oke Yuk Jadi, kalau di bahasa Indonesia kan Everybody is always in the middle of something Artinya Semua orang R ini ya Bukan ofang ya Orang Selalu Sibuk Ini ya Selalu sibuk Oke Jadi, setiap orang selalu sibuk Kok bisa begitu? Artinya Ya, inilah Bahasa Inggris Tidak bisa diartikan secara literal Yang konsep seperti ini Everybody is always in the middle of something Semua orang Atau setiap orang Atau semuanya Semuanya Siapa? Orang Everybody is always Selalu In the middle Di tengah Sesuatu In the middle of something Maksudnya bukan di tengah Barang di sini Tapi di tengah kesibukan Setiap orang selalu sibuk Kalau diartikan begitu Lantas apa yang akan kita pelajari? Coba dilihat sebelah sini Kita akan belajar How to communicate How to communicate Activities In the progress At the time of speaking At one point of time in the past And at one point of time in the future Yuk Berarti At a time At a time ya Progress Di progress Yang akan kita pelajari Tiga nih Sini nih Ya Jadi kita mengkomunikasikan Satu Membicarakan tentang At a time of speaking At a time of speaking At a time of speaking At one point Point In the past One point of time in the past In the past Nanti akan Kak Erman jelaskan Apa maksudnya ya Yang terakhir At one point of time in the future At one point 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 of time Kediatan gak tuh? Of time nya gak keliatan ya Kita tuliskan di bawah ya Of Time In the Future 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 tulisannya ya Future Oke Future Oke Ada-ada sekalian nih Ada bahasan kita nih Future Kelihatan ya Oke Oke There you go Oke Sebelah sini nih Oke Baik Ada tiga nih Yang akan kita pelajari Yang pertama Progress at the time of speaking Oke Progress at the time of speaking Jadi yang sedang terjadi Sedang terjadi ya Progress Sedang terjadi dan masih berlanjut Kemudian At one point of time in the past Di satu waktu Di satu waktu Di satu waktu Di masa lampau Di masa lalu Lampau Lalu Oke Yang terakhir At one point of time In the future Di masa Jadi satu waktu Di masa yang akan Datang Masa akan Datang Jadi tiga nih Progress Masih berlanjut Saat ini Kemudian Kemudian one point In the past Berbeda dengan di buku ini Jadi pelajaran tiga ini Kalau dalam bahasa Inggris Disebut dengan Tenses Kak Herman ulangi lagi ya Jadi tiga ini Disebut dengan Tenses Jangan takut Bagi yang sering mendengar Oh Tenses itu sulit Tenses itu rumit Tenses itu membingungkan Tidak Tidak seperti itu Buktinya Kak Herman Orang desa Kursusnya juga biasa Tidak kursus yang Wah Seperti di lembaga kursus Lembaga kursus yang mahal Bukan ya Ya di desa begitu Bisa kok Paham Kenapa Yang penting kerja keras Oke Yuk kita belajar Tenses Mulai dari Yang disebutkan oleh Buku ini Jadi Progress At the time of speaking Kita lihat yuk Di contoh buku ini Yuk Disini Nih Ini ada orang ngomong nih Ya Coba ini Orang ngomongnya seperti apa Kak Herman besarkan ya Oke Bisa gak besar Oke 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 Ya Kelihatan ya Oke Kelihatan nih Oke disitu ada Ada seseorang Ngomong kepada Temannya ya Oke Ada seorang yang ngomong ke temannya Nih Kita baca nih Hey That's Dayu Dayu Bahasa Jawanya pengor Pengor Manggil dari kejauhan Dayu Dayu Itu Oke Oh that's Dayu 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 Nah ini Temannya yang satunya Menjawab I don't think that I don't think she hears you I don't think she hears you Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan Aku pikir Gimana ya I don't think Kalau dalam bahasa Indonesia artinya itu seperti Aku pikir dia tidak mendengarmu I don't think to hear you Tapi kalau dalam bahasa Inggris Yang don'tnya itu think Atau begini Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia Aku Tidak mengira dia mendengarmu Kan gak enak kan ya dalam bahasa Indonesia ya Yang enak kan Aku kira dia tidak mendengarmu Oke Saya ulangi lagi I don't think Saya tidak kira She hears you Dia mendengarmu Kalau dalam bahasa Indonesia Lebih enaknya dituliskan dalam Aku kira Dia tidak mendengarmu Oke Aku kira dia tidak mendengarmu She has Her earphones On her ears Dia Memakai Earponnya di Telinganya Dia pakai earphone Jadi kayaknya dia gak dengar nih Omonganmu Maybe Mungkin She is Turning On The music Loudly Mungkin dia Turning On Menyalakan musik Ini Turning On Kenapa ini dipakai Bolt Nah ini menyatakan Sesuatu yang sedang terjadi Kapan ini terjadi Saat mereka melihat siapa Melihat Dayu Dayu ngapain Turning on She is Turning on Dia menyalakan Nyalakan apa On the music Loudly She is turning on The music Loudly Dia sedang Menyalakan Musiknya secara Keras Nah Siapa yang menyalakan Dayu Kapan Saat itu Saat itu terjadi Apakah masih berlanjut Iya Masih berlanjut Nah ini kalau Betty Schramfer Azar Itu pakai Diagram Kalian ada yang suka pakai Diagram gak Kerman suka nih pakai Diagram Jadi begini nih Nah ini Ini kondisi Sekarang Nih Kalau yang Berdiri ini Yang X Kalau dalam matematika Bukan matematika ya Tapi ini bahasa Inggris ya Ini masa Jadi gini Oke Now Atau sekarang Oke Sekarang Ini suka Agak error ini Oke Nah Yang ke depan ini Pokoknya dari sini Ke arah sana Ya Dari start sekarang Ke arah sana Ini masa depan Atau future Sampai kapan Pokoknya namanya future Sampai Masa depan terus Gitu ya Jadi kapan pun itu Ke arah sana nih Pokoknya yang ke arah sana Oke Nah Yang ke arah belakangnya Sini ke sini Ini namanya past Atau masa lalu Ya Ini saya ulang lagi Future Masa depan Kemudian past Masa lalu Masa Lalu Oke Maaf ya Ada bunyi-bunyi yang Di belakang Agak rame Biarin aja Jangan didengerin Oke Kita lanjutin Jadi Future Di sini kita akan belajar Di bagian ini Kita akan belajar tentang Tenses yang namanya Present Progressive Tense Oke Jadi tiga tadi yang akan kita pelajari Oke masih ingat ya Ini Ini Oke Tadi ya Sini ya Dari ini tadi Kita akan belajar apa Ada tiga tenses Yang akan kita pelajari sebenarnya tiga Pake ungu deh Atau hijau yang agak entah Oke Ini yang at a time of speaking tadi Namanya Present Progressive Tense Ya T pokoknya tense ya Nah Progressive ini Dengan kata lain Biasanya disebut juga dengan Continuous Oke Continuous Pokoknya yang Sekarang Terjadi Akan berlanjut Sampai nanti Namanya Present Progressive Tense Oke Nah yang kedua Ini nanti Nah yang kedua Ini kan berarti kan Terjadi di masa lampau Satu waktu di masa lampau Ini Past tense Ya Kayaknya ini kita Ngomongnya past tense nih Kita lihat nanti ya Tensnya apa nih Pokoknya kita Satu ini dulu Saya khawatir di buku ini Ternyata bahasnya adalah Past continuous tense Anyway Kita bahas satu persatu dulu ya Jadi yang Yang ini dulu Present Progressive tense Namanya Present Progressive tense Present Kondisi sekarang Progressive Masih berlanjut Atau continuous ya Masih berlanjut Tense Tata bahasa Gramatika bahasa Di gramatika Yang menjelaskan tentang Saat ini Terjadi Dan masih berlanjut Maksudnya gimana sih Kak Erman kok bingungin Saya kok agak bingung gitu ya Nah nih Gini nih Dalam bahasa Nisa Kalau kita ngomong Saya makan Saya makan Kapan Gak jelas pokoknya Saya makan Atau saya sedang makan Nah ini Sedang berarti Kapan makan Saat ini Kak Erman bawa piring Makan Nah misalkan nih Kak Erman sedang rekaman Saya sedang Rekaman Atau saya sedang merekam Video Youtube Kapan saat ini Masih berlanjut gak Satu menit lagi Kemungkinan masih berlanjut Satu menit lagi Satu detik lagi Masih berlanjut Nah ini namanya Progressive Atau continuous Oke Nah ini kalau dilambangkan Disini Berarti ini terjadinya Begini Kalau menurut Bu Betty ini Nah ini terjadinya Disini Ya Ups Gak kelihatan ya Pake ini Oke Coba pake Warna Pungu aja Oke Marker Nah ini misalkan nih Jadinya disini nih Kapan Saat ini Siapa Kak Erman Ngapain Merekam Merekam apa Video Youtube Nah ini terjadi disini Kemudian ini masih berlanjut Nah berarti dituliskan Begini Nah ini masih gak jelas Kapannya berakhirnya Misalkan Nah ini berlanjut Terus Kak Erman merekam Kapan saat ini Masa depan Iya Nah ini Progressive tense Nah ketika Seperti ini Nah apa yang harus dituliskan Simpelnya Simpelnya begini Kalian tau subjek ya I She He It She He It Oke Ada lagi subjek yang belum tertuliskan Ada ya kan They 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 We Oke Kalau dalam bahasa Inggris Begini nih Ini subjeknya nih Ini subjek Kalau dalam bahasa Inggris Saya sama Saya sedang makan Saya Saya Akan makan Tinggal tambah akan Makannya tetap Gak ada perubahan Nah kalau dalam bahasa Inggris Berubah makan Makan Kata makannya itu berubah Saya Sedang makan Saya akan makan Saya Sudah makan Nah ini dalam bahasa Inggris Kata Kerja makan Itu berubah Kata kerja itu kan verb Makan itu apa sih Eat Ya kan Makan itu apa Eat Coba Makan itu eat Kalau dalam bahasa Indonesia Saat ini ya Saya sedang makan Tinggal Kasih Sedang saja Sedang Kemudian Saya akan makan Akan Ya kan Saya sudah makan Sudah Makan Makan Nah ini Ada Bukan makam ya Makan Oke Ada perubahan gak di kata makannya ini Gak ada Tetap makan semua Ya kan Gak ada Kalau dalam bahasa Inggris ada I am eating Saat ini nih I am Eating Coba nih Eat Dikasih I N G I am eating Nah ini ada I N G nya Padahal kata dasar makan itu Eat Eat Nih Yang ini nih Ya kan Ini kata dasar makan Eat Kemudian kok bisa jadi eating Iya karena dia Posisi saat ini Dan masih berlanjut She He Eat Semuanya ini dikasih Kalau She He Eat itu Is To be nya She is Eating lagi Jadi Sama Eat Kemudian dikasih Ing She is Eating Ya kan Oke Kemudian kalau They We They temannya Are Oke They We Temannya Are Ini semuanya She Is He is It is Eating Nah Kalau dalam Bahasa Inggris begitu They Temannya Are Kalau dalam bahasa Inggris To be Ini namanya Are Eating Eat Ink Kasih Ink Nah Ini Gini Ini Ini Eat Nah apa Bedanya Nah Bedanya jelas Karena ini Kondisi ini Saat ini Terjadi Dan masih Berlanjut Tadi ya Mungkin Gambarnya begini Ini berlanjut Kesana Nah ini yang lebih tepat Gambarnya Saat ini terjadi Berlanjut Terus Nah kalau dalam Bahasa Inggris itu Ada yang begini Ada yang namanya Apa Terjadi Berulang-ulang Terjadi Berulang-ulang Mungkin rutinitas Misalkan kalian Pergi tiap hari Misalkan Ada teman kalian Namanya Siti Misalkan Sekolah Setiap hari Kecuali minggu Tentunya ya Misalkan Atau Siti Membantu ibunya Setiap hari Misalkan Berarti Setiap hari Nah ini Setiap hari Kapan Kemarin Ya Hari ini Ya Besok Ya Dan seterusnya Dan seterusnya Misalkan nih Nah ini namanya Ini sudah beda Ini tensisnya beda Bukan yang sedang tadi Kalau dalam Bahasa Nisa Siti Membantu ibunya Tiap hari Membantu Katanya Bantu Dari kata Bantu Dalam bahasa Inggris Membantu itu Help Kalau keseharian Berarti help Kalau dalam kondisi ini Siti berarti Siti Helps Her mom Helps Kasih S Nah ini beda Nanti mungkin di tensis yang lain Akan kalian pelajari Tapi ini fokus ke ini Tensis yang namanya Present progressive tense I am eating She is eating They are eating Nah dalam kondisi ini Ingat ya Rumusnya adalah subyek Nih Rumusnya Subyek Kak Erman gak pernah menghafal rumus Yang penting tahu aja Ya Subyek Ditambah dengan To be To be yang pertama ya Ditambah dengan Verb Ink Verbnya dikasih Ink Verb Ink Tahu ya To be M is are Oke Subyeknya Tadi udah tau tuh Sudah Sudah jelas kan ya Di subyeknya ya Nih To be nya tadi apa M Bisa is Bisa are M is are To be M Is Are Ini namanya verb 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 satu ya Verb satu Verb satu Tambah Ink Ini verb satu Tambah Ink Verbnya yang Pertama Oke Jelaskan ya Yuk kita Coba Aplikasikan dengan Di buku She is turning She is turning Itu ada Apus truk S Itu singkatan She is Oke She is Oke ya Oke Jadi singkatan Tadi tuh Singkatan dari apa Singkatan She is Jadi boleh Disingkat begitu She is Turn Ada Ink nya Ingat ya Plus Ink Oke Turning Turning She is turning Ini She is Oke Ulang lagi She is She is Is apa Is itu To be Turning Turning Oke Oke Yuk kita lihat yang lain Gak usah dibaca Semuanya ya Everybody is staying Everybody is staying Semuanya Tinggal Staying outside Tinggal di luar Semuanya berada di luar Maksudnya begitu Dalam bahasa Indonesia Semuanya berada di luar Is staying Nah Be quiet please Tolong diam Ini Yang keirman baca sebelah sini Tolong diam Please I'm trying To concentrate Saya berusaha Lihat ini I am Trying Itu singkatan I am I'm trying I'm trying To concentrate Saya berusaha Untuk konsentrasi I am studying I am Study Kasih I and G Studying Oke Itu tadi sudah Tahu semuanya Ini ada nih Yang Lain nih She is doing She is doing Vaccination For the babies Dia melakukan Vaksinasi Kepada Bayi-bayi And the small kids Dan anak-anak kecil Di Neighborhood Di lingkungan kita Di keluran kita Di RT kita Dan sebagainya Oke Jelas ya He is helping Coba lihat He is Helping He is Helping Help Kasih I and G Helping I am mixing Gak ada They are ya We are Gak ada We are You Tadi gak ada You nya saya Belum tulis You Ada satu Ketinggalan nih Untuk subjek You Oke You Dewi-you Terus ini aja You are Oke You are Mopping the floor Ini ada R nya Kalau bertanya Berarti R nya Taruh Di depan Are you Mop Mop itu Ngepel Kasih I and G Tambah satu P I and G Kalau diakhiri Kata Kata Konsonan Selain A-I-U-E-U Itu Konsonan ya Kalau A-I-U-E-U Kan vokal Nah ini Kalau kata konsonan Ini tambah Lagi nih Ada kondisi Seperti ini Mop Mopping Mop Mopping Oke Oke They are Looking Kan ini kan Tadi sudah Diajari They are Oke They are Looking Nah ini They Are Looking Oke Looking For some text About animals Mereka sedang mencari Dan sebagainya Dan sebagainya Sudah bisa ya Ini coba Silahkan Di Di apa namanya Dituliskan begini Latihannya To be M is R Oke To be M is R Ini kondisi sekarang Kondisi lampau Was were Oke Was were itu kondisi lampau Was And were Oke Kemudian To think Think Pastnya Thought Ini verb 2 Yang present itu Verb 1 Biasanya nyebutnya Ini verb 2 Kalau kalian punya kamus Buka di bagian kamus Bagian verb Verb itu tulisan begini V E R B Verb Ya Coba cari Think Menjadi thought Ini Apa namanya Kata kerja Tidak beraturan Kalau dalam bahasa Inggris Irregular verbs Kalau dalam bahasa Inggris Anyway Coba kalian cari di kamus Thought Think Dikasih I N G Thinking Think Dikasih I N G Thinking To be Tinggal B nya aja Be Dikasih Being Hear Hearing Have Having Turn Turning Dan seterusnya Silahkan ini latihan Dikerjakan Kalian sudah dapat Belajar satu tenses hari ini Yakni Present Progressive Tense Atau Present Continuous Tense Kata Grammar Atau tenses Yang digunakan Untuk menyatakan Kondisi yang dilakukan Saat ini Sedang terjadi Dan akan berlanjut Saat ini Terjadi Dan akan berlanjut Kak Herman merekam video Saat ini masih berlanjut Kedepan masih berlanjut Oke dari sini saya akhiri Nanti kita akan belajar Tenses yang dua Selainnya untuk bab ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa di video selanjutnya